musik secara cepat dan terukur langsung melakukan penyelidikan terhadap adanya konten tersebut dengan menimbulkan laporan informasi tanggal 18 September 2020 kemudian kami langsung melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terbaik baik dari pemain-pemain itu sendiri pada kesempatan itu baru saudara si antipak yang bisa dimintai klarifikasi karena yang firman itu masih berada di bukan baru dari sejauh ini kami sudah melakukan interogasi terhadap tujuh saksi termasuk dua pemain yaitu saudara Andifah dan firman dari hasil pemeriksaan kami sementara di studio saksi itu ada beberapa keterangan memang yang tadi disampaikan oleh saudara firman yang disampaikan oleh saudara firman misalnya kami ada beberapa lakukan pemeriksaan yaitu saudari Erlina ini memang memberikan kejarangan kepada kami bahwasannya pernikahan sama jenis yang terjadi di hotel tersebut tidak ada hanya saja mereka membuat hotel tersebut untuk kepentingan pribadi bukan yang diberitakan dikaitan adanya pernikahan sesama jenis kemudian kami juga melakukan klarifikasi kepada saudari Febriana Syari disini juga menjelaskan sebenarnya di hotel tersebut ada yang berulang tahun yang mana yang berulang tahun tersebut atas nama saudara Azizi dari situ mereka membuka tamat di hotel nasa sayang tetapi keterangan Febriana bahwasannya tujuan saudara Andi pada firman itu membuat konten hanya menambah follower di tiktok dan instagramnya bukan seperti yang diberitakan sampai saat ini kemudian sama halnya dengan keterangan dari ulamat Azizi yang berulang tahun bahwasannya tidak ada acara persikan sejenis antara Andi dan firman kemudian kemudian kami juga melakukan telegifikasi terhadap karyawan dari hotel tersebut bahwa benar yang check-in kamar tersebut adalah saudara Azizi dan Andi Pak tetapi saksi tidak melihat adanya perangkat atau alat dari kawar yang mengetahkan bahwasannya ada perlindungan sama jenis dari hotel tersebut kemudian kami juga melakukan klarifikasi terhadap yang meng-upload pertama kali di Facebook yaitu saudara E1D bahwasannya maksud dan tujuan saudara E1D tersebut meng-upload yaitu bahwa saudara E1D tidak terima karena mungkin dilihatnya dari konten tersebut pemahaman dari saudara E1D telah terjadi adanya perlindungan sesama jenis yang ada di konten tersebut sehingga inisien dari saudara E1D melakukan upload di Facebook kemudian dibaca oleh publik bahwa seolah-olah-olah memang ada perlindungan sesama jenis ada pun keserangan dari pelaku tadi sudah disampaikan tidak jauh yang disampaikan dengan hasil pemeriksaan kami selanjutnya hasil interogasi kami dalam hal ini memang kami masih melakukan penyelidikan terhadap adanya peristiwa yang viral beberapa hari dan untuk kesimpulan kami sementara memang masih diperlukan adanya pendalam-pendalam terkait adanya tidaklah di peristiwa tersebut sehingga perlu dilakukan koordinasi baik ahli maupun tambahan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya tetapi kami harapkan disini seperti yang tadi sampai kata bapak-bapak pores kita menikapi permasalahan ini secara kepala dini sehingga dapat menghasilkan yang menghasilkan hasil perkembangan ini sehingga memujilkan ketipan atau penyelamanan di rumah masyarakat demikian hasil penyidikan kami dari penyidik kurang lebihnya satu monat dari pesamatan yang ada pada panggial ini